Berbanding terbalik di Bandarahan Nadiem Batam yang masih sepi arus balik warga Batam. Arus balik di Pelabuhan Domestik Sekupang, Batam kembali dipadati ribuan calon penumpang yang baru tiba usai liburan Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah. Kepadatan ini terlihat dari banyaknya penumpang yang turun di terminal kedatangan Pelabuhan Domestik Sekupang, Batam. Menurut Kepala Satuan Kerja Pelabuhan, Otoritas Pelabuhan Domestik Sekupang mencatat puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri mencapai 13 ribu orang penumpang yang kembali ke Batam. Yang menambahkan peningkatan arus balik ini juga dipicu oleh jadwal cuti bersama akan berakhir hari ini. Sehingga para warga yang berada di sekitar Pulau Batam bergegas kembali ke Batam untuk melakukan aktivitasnya. H plus 4 kedatangan cukup ramai karena mungkin besok hari tibur sudah habis ya untuk pegawai. Besok masuk, ya peningkatan saya rasa diprediksi hari ini memuncak untuk arus balik. Dibanding kemarin ada peningkatan perkiraan? Kalau perkiraan dibanding kemarin itu saya katakan tadi prediksi hari ini cukup banyak. Soe Herman menjelaskan dibandingkan dengan tahun sebelumnya lonjakan penumpang pada saat arus balik tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.